Halo temen-temen semuanya, selamat datang lagi di AJStory Channel Di video kali ini gue gak bakal toxic Jadi kita berusaha tidak toxic temen-temen Kaget boleh, toxic jangan ya Oke kita bakal langsung mulai aja temen-temen Kita lihat aja apa yang terjadi di episode yang satu ini Oke let's go Semoga gue bisa menyelesaikan ini dengan baik dan benar temen-temen Kita kembali ke tempat yang tadi temen-temen ya sepertinya Dia nyuruh kita ke ruangan 111 temen-temen Ini musiknya serem banget, gue gak bisa nurunin volumenya Memang musiknya seserem ini temen-temen Gue gak tau, hawanya itu dibikin volumenya tinggi banget Ini ya, oh iya 111 Apa ini, lock Apa ini Ada gambar kuda Kudanya, ah ribet nih Foto pake hape guys Foto pake hape, foto pake hape Biar hape Males lagi gue bolak-balik, bolak-balik Oke, fokus, oke Oke temen-temen ya Gue bakal pake hape ya Hahaha 1000 IQ gameplay Ini arang sono ya Oke, kita liat tangga aja ya patokannya ya Ada kiri tangga dan kanan tangga Oke Gue foto dulu Berarti ini kirinya tangga itu kanan tangga ya Kiri tangga Oh, gue salah ya Oh, gue salah ya Kiri tangga arahnya ke dalem Ini arahnya ke luar Ini arahnya ke sono Kebalik semua nih Ke sono Ini arahnya ke dalem Udah bener ya Ini ke arah Ini ke arah Ini ke arah sebaliknya Oke Tinggal yang terakhir ini Yang terakhir kanan Oke Berhasil temen-temen ya Agak susah kalo diinget Tapi di foto gampang Oke Intinya sesuaikan dengan itu Temen-temen Ini gerak Kita liat kuncinya Ada musiknya temen-temen ya Aduh Gue kapan-kapan Tentang-tentang Copyright strike Pula nanti gue Oh, ada kunci Kunci Oke Dapat kuncinya Enak juga musik Aku jadi main Woy Kunci Mati kakak Gue cuma mau ambil kunci doang loh Oke Untung aja temen Oke Cukup seram Cukup seram permainannya Tiba-tiba gerak Kita dapat kunci temen Kita coba buka pintunya Oke Aman Raya Bogor Kita di apartemen Adakah yang ketinggalan lagi Oh ini banyak ketinggalan ya Gue clue-nya temen-temen ya Terlalu buru-buru kali ya Tapi gue gak buru-buru loh Gue perhatiin sekitar loh Setiap main Gak ada apa-apa temen-temen Kita coba jalannya ya Kita udah dapet ruangan ini Ini gak bisa dibuka Temen-temen Gak bisa Gak bisa Ini kompor doang Oh, 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 oh Kiki Cars Kiki Oh, mobil Kiki temen-temen Mobilnya Kiki Kiki Do you love me? Rubah coy Oke temen-temen Kita bakal ke rumah Kiki ya Ada suara telepon Gue denger suara telepon Gak boleh toxic Gak boleh toxic Gak boleh toxic Teriak aja Teriak aja Gak boleh ya Oke Gak boleh toxic Gak boleh toxic Ini ngomongnya gak boleh kasar gitu loh What's up boss Tidak boleh toxic sayang Toxicnya tidak boleh ya sayang Gak boleh toxic Gak boleh toxic Gak boleh toxic Gak boleh toxic Gak boleh triak Kotor Gak boleh ngomong kotor Gak boleh ngomong kasar Walaupun kita sedang kaget Gak boleh ngomong kasar Ampun Ampun Tidak boleh Tidak boleh ya Lalalalalalalalala Lalalalalalala Gak boleh ngomong kasar Walaupun kalian takut ya Jangan toksik Tolonglah Gak boleh toksik Oke Berapa tahun kemudian Satu dari temen Gue tekan telepon dulu deh Tentunya ganggu banget Saya muka hantu Baru dibuangin hantu Jadi selalu kamu Kau Kamu Jangan lupa Tentunya ganggu Mereka Jangan lupa Jangan lupa Kejumpa Cepat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tidak ada. Ini ada kata-kata honnya. Jadi dia kayak ceritakan hon gak ngerti tentang apa yang dilakukan. Ternyata yang dilakukan leap adalah membuat kutukan untuk tempat itu. Oke kita coba cek lagi teman-teman. Ada apa lagi disini. Oh my god. Waduh HP gua tiba-tiba ada notif. Matiin dulu ya. Tak boleh toxic ya. Ini family friendly channel teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di cheer teman-teman. Ini family friendly ya. Anak kecil boleh nonton ya. Family friendly channel. Oke. Kita jalan ya. Hai. Ada apa denganmu? Aku tanya mam. Kok gak bisa? Parkiran dimana cuy? Cuy cuy. Parkiran dimana cuy. Halo. Gua masih bingung teman-teman ya. Kambing. Kaget gua. Tiba-tiba buka pintu bini gua. Gak ada suara apa-apa tadi buka pintu. Oke. Naya lift kayaknya. Oke kita ke tempat parkir teman-teman ya. Wuh. Buka pintu. Oke. Across the parking lot. To kicking stock car. Kenapa gak dipercaya aja? Kita harus lewat sini. Ada hantu gak? Kiki. Do you love me? Lalalala. 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 Wih liat tuh. Tio-tio muter-muter. Ada hantu teman-teman disini. Mana hantunya? Kok jadi berat gini? Hantunya mana? Wih itu dia hantunya. Kok dia tau gua disini? Wih. Wih hantu. Wah. Malus hantu. Kesadari akhirnya. Kerapuhan imanku. Telah membawa. Jiwan ragaku. Apa itu? Kedalam dunia. Yang tak tentu arah. Apa ini? Gue pake nyanyi tobat gak ngarut cuy. Harus ngasar kali ya. Coba lagi deh. Ada hantu teman-teman. Ya udah ya. Jadi nyanyi. Nyanyi lagu taubat. Trenng teng 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 teng. Ternyata ada tombolnya bisa dipencet disini ya. Gue lewat-lewatin gitu ya. Teng 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 teng. Gimana sih si hantu? Hantunya dimana cuy? Trenng teng 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 teng. Teng 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 teng. Ku sadari akhirnya. Kerapuhan imanku. Di belakang gua di bangke. Telah membawa. Jiwan ragaku. Bangke. habenu lagi diri tau gak raped meg. Vervelah síka işteongew. Teng 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 kugennya. Une büyük angkatnya. Teng 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 teng. Teng 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 teng. H sau Google. lowachang lyingg! Bapak dyinggw.... Gak boleh ngomong kasar? Kaget gue Bisa mengendali mobil ya Gerhana ini Geng Sadari Kok tau sih kamu aku disini? Wah gila deh Gak ada opat Ini kalau udah ketahuan pasti mati ya? Oh ini ada lemari Gue pantesan kok kayak Masrah banget Pasti mati gitu Ternyata ada lemari Kita bisa sembunyi disini Udah 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 damai ya Damai ya Perdamaian itu indah Perdamaian 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 Kok gak berhati-hati temen-temen? Oke Oke Ini hantu agak agresif ya Jadi kita harus hati-hati temen-temen Kita harus pelan-pelan Kita harus pelan-pelan Dia kesitu Kita pelan-pelan Pusah PEMBICARA 1 Gak boleh nyanyi Biasa aja Gentleman gak perlu nyanyi 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 oh ini dia oh itu 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 ya ampun terus 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 udah gitu doang wah ampun ya ampun ya ampun belum keluar bung ada lagi nih temen2 dua gak cukup ya amplop ya amplop 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 satu lagi dimana ya dua doang kah ampuni aku atas segala salahku padamu mengamam mulu nih cewek ya sensi banget sih sama aduh aduh jepit ini gue ini itu doang deh perasaan menun gak ada lagi deh yang lain dua doang dua doang yang di kita sini dua doang ya oke temen2 udah aman udah aman gampang doang ternyata gue kira selesai ya awalnya eh eh wajir wajir oh mesti diturunin saklarnya wah kalah mati gue mati gue nih belakang gue dia oke oke kita coba lagi ternyata setelah dibuka artinya lain gitu loh pantes lah kok gampang banget gitu loh maaf ya gue mau ngecewakan kalian perjaman kedua gagal ketiga itu kali ya ini perjaman keempatnya oke dia banyak muter-muter di daerah sini jadi gue nunggu dia nongol disini dulu oke udah nongol ternyata fteh ternyata , ternyata Terimakasih 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 O기를 Berhasil Terimakasih ¡Bene! Yes, temen-temen kita berhasil Apa temen ya, tadi cuma pura-pura doang gue Menggagalkan dua kali supaya kalian ada tontonan Tenang aja temen ya Kita bakal coba lanjutin lagi Perjalanan kita selainnya Setelah sudah tenang nih suasananya Ini suasananya masih tegang banget ya Ada musim-musim mengerikan Kemungkinan dia masih nungguin gue di depan Oke dia dapat di jauh Misi Kiki See you again next video Kiki Uh kaget gue Misi ya Terus, terus, terus Saklarnya buat apa tuh Gue udah buka saklar Ini gue buka gak Ih gak ngaruh cuy Terus gue masih kemana nih Wah kacau ini, kacau ini Gue salah temen-temen Ini kemana nih Asaga, apa yang sudah saya lakukan dari tadi Saya sudah merelakan diri saya dikejar-kejar oleh hantu Dan saya sekarang gak tau mau kemana Hah Oh my god Oh ini kah Oh ini Wih, 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 wih Apa salah ku, apa salah ibuku, ibuku dirundung kesenangan Tak ada yang lain Bang, inginkan aku Tuh, jadi Pengobat rindu Harus ambil kanan Ketipu gue Untung aja ini Oh ini bisa langsung ya Untung aja kena asif Tuh, jadi Kegasih Oke, kanan ya Kanan Habis kanan kita ke kanan deh Oh ini ada lampunya Kompasnya Kompasnya itu nandanya dia di kiri apa di kanan Aduh Oh takutnya di mana Oh kiri Gitu temen-temen ya Oh gitu Kompasnya Ikutin kompas temen-temen ya Berarti dia di kanan Nah IQ 100% Gameplay Udah gak takut Udah ngerti Mobilku ada di sana Dia ada di belakang Nah mobil Gaskin bosku Oke temen-temen changed Diara Wuhu No 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 Jalan Jangan perhenti Dimana dia itu Bahagia banget Bisa nabrakkan tuh ya Kapan lagi cuy Mana dia Mana dia No where are you I love you Oke temen Kita abis nabrak berarti bentar ya Kita liat dulu dia dimana ya Cukup sedih ya Cukup kaget Tapi mukanya terang cantik juga Buam Nge attack dulu ya Mana dia Maksudnya tempat dia random banget Oh itu dia Where are you bebe Mana lagi dia Oh itu dia Hello Mana kamu Kita puternya kayak gini ya Mana sih Ini bahaya nih kalo lama-lamanya Mati gua Disamperin sama dia Eh dimana lu Jangan sembunyi lu Oh itu dia Wuhu Wuhu Ih gua gitu Wuhu Telat gua Bisa aja deh lu Dia makin Pengen gua tabok loh Tabrak temennya Kita harus pelan-pelan nih Gak ultra kenceng Emotnya tabrak aja Wuhu Puter balik Itu dia Wuhu Puter balik Oke berarti di arah sini Oke Wuhu Puter balik Disini tadi ya Bukan Dimana Kompas Kompas kita Kompas kita ngarahin gak sih Oh itu ngarahin ya Oh kita ikutin kompas ya Kompasnya gak keliat Ikutin kompas temen-temen Bang EJ lupa Kita ada kompas di kiri Baru sadar Ya lah Kita harus lebih banyak Mengamati sekitar sih Oke Lihat kompasnya kan ada depan Cuma Arah kompasnya tuh Terlalu ori gitu loh Oke Muter-muter 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 Oke Di kiri Di kiri Di belakang kita Spor Tungguin kompasnya dulu aja Tungguin kompasnya dulu aja Cuma kita Oke Tungguin kompasnya dulu aja Tungguin kompasnya Oke tuh Kompasnya dulu aja Kompasnya muter-muter Aduh di belakang gue lagi Aduh sempet gak ya Tempat-tempat Tur Wih Matiku Mati temen Akhirnya Hantunya mati Oh my god Kenapa dikasih paham Wih Kukunya Merah kayak jarum Ampun Kiki Oh itu dia Kiki temen Oh enggak bukan Oh itu hantu dan anaknya Itu Itu Katie Katie Saren Katie Follow Katie Gue pasti bingung temen Apakah itu hanya ilusi Coba lihat temen-temen Katie Katie kamu dimana Katie Katie Gak bisa buka center temen-temen ya Katie Tempat apa ini Katie 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 Kok dari nenek-nenek Kita kayak kembali Menasal lalu temen-temen Ini hantu yang nari Ada nenek-nenek Terus aduan temen-temen Ini gak ada apa-apa Ada suara anak kecil Temen-temen Ini kayaknya Di tempat yang itu temen-temen ya Round coaster Ini kayak Nge Gila di pintunya Ada pintu lagi temen-temen Wah kacau ya temen-temen Terang banget Apakah kita di dimensi lain Apakah kita terjebak Ini video semua Wuh Ada mata banyak banget Ada apa ini Kita gak bisa ngapa-ngapain temen-temen Coba jalan kesana Ada apa ini Jadi setiap kita jalan Selalu ada mata temen-temen Apakah ini endingnya Katie Katie temen-temen Katie Siapa itu Siapa itu Alok Alok Akanya kau bangun Malah 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 Bangun Tidak Sama Saya Aku Tidak 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 Oh my god, kita terjepang juga kita selalu meminta Tidak Jalan Tidak Jalan Tidak Jalan Tidak Tidak Jalan Aku harus mencari kembali. Aku harus mencari kembali. Aku harus mencari kembali. Aku harus mencari kembali. Jadi ceritanya ini agak-agak membingungkan. Kalau kita mainin gamenya dan gak fokus. Setelah kita cermati lagi. Akhirnya Bang AJ bisa menjelaskan alur ceritanya. Tapi buat temen-temen yang merasa ada ceritanya yang kurang. Kalian bisa komen di bawah. Dan buat temen-temen yang gak berani nonton Bang AJ main. Bang AJ bakal taruh ilustrasinya di belakang. Tapi buat kalian yang penasaran dengan keseruan Bang AJ main game ini. Sampai teriak-teriak seru banget. Langsung cek di komen bawah ya. Gue bakal taruh playlistnya. Jadi kita bakal mulai dari cerita di awal. Jadi cerita di awal. Kita mulai dengan merekam si Kathy. Kita sebagai ahlok ya. Kita merekam Kathy. Untuk melakukan sekedar uji nyali ya ceritanya. Ke suatu tempat yang angker. Di Wall City entah apa namanya. Gue lupa namanya. Kemudian kita mau ngelewati tempat angker itu. Nah ketika kita baru mau memulai. Tiba-tiba camera recorder nya itu rusak. Kemudian Kathy sempat nyeletuk. Harusnya mereka beli yang baru. Nah camera recorder ini rahasianya itu baru terbongkar itu setelah beberapa saat. Di pertengahan ceritanya. Oke gue bakal lanjutin lagi ya. Kemudian kita coba mencari Kathy bersama tim lain kayaknya. Ceritanya kan ada Peggy, Kiki. Gue gak tau tiba-tiba ada muncul Leo. Ya kan. Aloy ini juga gak ada ya. Awalnya cuma tiga doang. Peggy, Kiki dan si Alo kalau gak salah. Sama satu-satu kameramen namanya Leo. Jadi kita itu nyari si Kathy. Kemudian Kathy nya muncul tiba-tiba ketika kita mau nyari dia. Dan berikut-berikutnya itu dia muncul dengan wujud yang sangat aneh banget temen-temen. Berubah banget wujudnya. Kayak kerasukan gitu. Dan kita sempat ngeliat organ tubuh dari Peggy. Ya ada gambar Peggy dengan name tag nya dengan mukanya aneh. Ada organ tubuh. Kemudian kita ngeliat Leo. Kita ngambil bola matanya. Kalian ingat itu. Buat buka pintu menuju ke rumah nenek-nenek. Nah sebelum kita menuju ke rumah nenek-nenek di awal. Kita didapat telepon dari seseorang. Kita gak tau siapa. Dan kita kayak bingung kan. Lu siapa? Gue mau nyari Kathy. Intinya gitu. Kemudian di pertengah jalan kita sempat baca ada tulisan tentang. Yip. Kalian ingat? Yip. Ada kertas yang menulis kan kalau ada cerita kalau Yip itu dulu orang jahat yang mengutuk suatu tempat. Kemudian tempatnya itu jadi banyak yang meninggal. Ya. Jadi gue juga masih tanda tanya dengan siapa ini Yip. Gitu kan. Kemudian kita bergerak menuju ke rumah nenek-nenek sesuai dengan permintaan telepon itu. Kita ke rumah nenek-nenek itu. Nenek itu membantu kita untuk menolong teman kita si Kathy yang kerasukan. Jadi ceritanya kita mengurungi si Kathy dengan jimat kemudian hantunya keluar dari Kathy. Dengan asumsi dengan cerita kalau hantunya itu adalah hantu seorang ibu-ibu yang dibunuh oleh suaminya dan meninggalkan seorang anak di sana. Nah ini ceritanya agak-agak rancu sih. Karena si nenek sempat ngomong gini. Setiap jam 8 malam si hantu itu bakal masakin makasakan buat gue. Sedangkan di ceritanya ini. Dan gue baca komen juga ada yang bilang. Kayaknya itu ibu-ibu tua itu adalah anak dari wanita yang meninggal itu teman-teman. Jadi dia itu sekarang udah tua. Jadi dia bilang kalau si hantu itu bakal masakin buat dia jam 8 malam. Itu dulu waktu dia kecil teman-teman ya. Ngerti kan maksudnya? Jadi ternyata anak kecil yang dimaksud itu. Yang ditinggal sama orang tuanya meninggal itu. Sekarang udah tua jadi nenek-nenek. Dan dia ngebantuin kita. Di episode 123nya Bang Eji. Kalau kalian ingat ya. Setelah dia bantuin kita. Gak masalah toh. Terus kita balik lagi bersama Kathy ke tempat kerja kita. Jadi yang selamat itu cuma 2 orang ini teman-teman ceritanya. Dan mereka minta untuk jadi editor. Jadi mereka kerjanya cuma di kantor. Tapi kalau kalian perhatikan di kantor itu sangat kosong banget. Terus ada yang komen lagi. Kantornya serang banget sih. Tapi di sana ada beberapa penjelasan ya. Ada kertas yang tersobek. Saya bilang kalau siapa ya. Gue lupa. Siapa itu yang ngikut. Terus nyari orang. Terus jadi gue kesimpulkan kalau. Setiap mereka melakukan acara ini. Selalu ada yang hilang orangnya. Jadi mau gak mau mereka harus rekrut orang. Sampai kantornya bener-bener kosong. Pertama. Kedua ada kertas yang ngejebutin kata ghost face. Gue baru sadar. Ketika di ada lorong itu kan. Ada tulisan ghost face itu resign. Atau udah gak mau kerja lagi sama acaranya mereka. Mereka harus nyari orang lain. Jadi gue pikir ya. Si ghost face ini. Adalah dalang utamanya. Dan gue gak tau ghost face ini siapa. Gue agak-agak. Agak-agak terpecahkan di akhir ya. Ghost face itu. Gue curiga itu. Dia itu si Yip. Pertama. Kedua. Gue bakal jelasin lagi ya. Setelah si Yip. Eh si Yip. Si Ah Lok dan si Cathy di kantor. 3 bulan kemudian kan si Cathy itu ngechatnya aneh banget tuh. Ke si Ah Lok. Nah si Ah Lok. Bingung kan. Dia pengen tau ada apa yang terjadi yang terjadi dengan Cathy gitu ya. Tak taunya tiba-tiba dia neripat telepon. Teleponnya dari ghost face lagi nih. Pasti si ghost face lah. Ghost face gak setau dia. Lu tau gak sih. Cam recorder yang lu pake itu selama ini ada yang terkutuk. Nah. Jadi sebenernya. Terkutuknya itu sebelum mereka ke tempatnya si Cathy mau uji nyali itu. Kalau gue denger ceritanya ya. Soalnya. Ketika disuruh. Yaudah lu nonton aja kalau lu gak percaya gitu kan. Dia nonton itu ada ceritanya si Aloy. Aloy. Aloy itu mati. Jadi kayaknya Aloy ini matinya sebelum si Cathy hilang. Ketika dia nonton videonya si Aloy itu matinya dikejar-kejar sama. Bukan kejar. Dia cerita kalau dia terperangkap di suatu dimensi yang berbeda. Selama beberapa hari dia gak bisa ngerasain lapar. Gak bisa ngerasain ngantuk. Tapi dia udah frustrasi dia bunuh diri gantung diri temen-temen. Kemudian kita si Aloy kayaknya juga terjebak di dalam video itu. Dan mau gak mau dia ngikutin jalannya aja. Dan akhirnya dia berhasil. Si Aloy ini berhasil. Ke nyelesaian apa yang si Aloy gak bisa nyelesain saat itu. Dia nyusurin semua. Dia selain semua. Dia ngalahin yang si Spiderman kalau kalian ingat. Dengan clue dari telepon si dead face juga saat itu. Kemudian tiba-tiba dia berlanjut ke si Kiki temen-temen ya. Nah setelah kita selesaiin yang chapternya si Aloy. Oke kita diminta untuk secara langsung ya. Kita diarahkan ke komputernya si Kiki. Kita banyak dihantuin di kantor. Kemudian tiba-tiba kita tak taunya ngeliat komputernya si Kiki. Dan Kiki itu sedang di apartemen yang banyak orang bunuh diri. Salah satunya adalah wanita yang berbaju merah. Ingat ya. Yang di akhirnya serem banget. Kemudian sampai di pertengahan game kita dapet telepon lagi tuh dari dead face. Eh lu kayaknya dikerjain sama si hantu nih. Lu harus bawa kompas hantu itu dan lu ke tempat parkir lah katanya. Gitu ya temen-temen ya. Nah setelah itu kita melakukan apa yang dia mau. Tapi disana gue masih inget. Waktu dia nelpon. Ada kertas. Kertasnya tulisannya kayak gini. Temannya Yip itu tau si Yip itu punya catatan. Tapi temannya Yip. Kalian inget kan? Yip yang di awal yang gue ceritain. Yang di video pertama kali kita ngeliat ada catatan. Kalau Yip itu adalah orang yang punya kemampuan hebat. Kemudian dia bisa dia melakukan mantra sihir kegelapan ke suatu desa. Itu tuh Yip tuh. Tiba-tiba ada tulisan kayak gitu tuh. Di tempatnya si Kiki. Di episode-nya si Kiki nih. Dia nulis nih. Temannya pertama gak tau itu apaan. Terakhir dia tau itu adalah ilmu kegelapan. Dimana ketika di sihir itu dilakukan. Bakal banyak orang meninggal di sekitar itu. Tapi dia bakal dapat imbelan berupa dia bisa menghidupkan satu orang mati. Nah ini yang bikin gue kayak bingung. Waduh ini kok ceritanya jadi kebetulan banget ini semuanya. Ntar gue bakal jelasin di akhir ya. Jadi kalian bisa bantu memberi pendapat. Gue bakal ceritain alurnya dulu nih. Setelah itu. Kita itu kan diarahin untuk ke parkiran. Kita lawan hantunya. Kemudian hantunya mati ya. Gak mati sih. Kalah tapi dia nyerang kita balik. Ketika dia nyerang balik. Dia gak bunuh kita. Ya kan? Tapi dia malah bawa seorang anak. Hantunya bawa satu orang anak. Anaknya itu ya. Kan ceritanya hantunya itu bunuh diri. Dia ninggalin satu orang anak. Satu orang anaknya mati kalau gak salah. Gue gak tau kenapa. Tiba-tiba dia bisa pegang seorang anak. Dan dia gak jadi bunuh kita. Terus kita gak taunya terbangun. Kita ada di dimensi yang berbeda. Kita dimensi berbeda. Putih-putih semua. Kita jalan nyusurin. Terus ada gambarnya nenek-nenek. Yang pertama kita ketemu. Kedua. Ehm. Kita ketemu dead face. Dead face nya kayak ngomong ke kita. He he he. Makasih bro. Lu udah bantuin gue bro. Berkat lu. Semua mahakarya gue berhasil. Jadi kayaknya kita di jebak sama dia temen-temen ya. Kemudian dia bilang. Gue harus ngakuin lu itu hebat. Ya. Kemudian gak taunya kita di jebak dan dimasukin. Kita dalam satu ruangan yang banyak banget kameranya. Dan banyak CCTV nya gitu lah ya. Kita jalan-jalan-jalan. Kita pertama ketemu sama Kathy. Kayak bayangannya. Kemudian kita jalan lagi ketemu. Kayaknya tuh si Ahoy atau si Kiki. Gue gak tau. Kemudian tiba-tiba tamat gitu aja. Setelah tamat di endingnya itu ada gam. Ada video. Kiki bilang gini. Eh Kathy. Kathy ngomong. Aloy. Eh ah ah. Alok. Alok. Hati-hati. Nenek-nenek itu jebak kita. Nenek pertama. Berarti kesimpulannya gue menyimpulkan pertama-tama itu. Si Kathy itu gak mati ya. Gak kerasukan ya. Dia juga. Terjebak di dimensi yang berbeda dengan si. Alok. Tapi di video itu dia sempat bilang. Lo harus nyari Snow. Dan hentiin si Dead Face. Lo harus nyari Snow. Dan lo harus hentiin si Dead Face. Gue gak tau Snow itu apa. Tapi Dead Face ini setelah gue cari 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 cari. Dead Face ini siapa ya. Kemungkinan besar Dead Face ini si yip temen-temen ya. Kalo gue pikir-pikir. Cuman kenapa dia bisa jadi bagian dari. Cam Recorder ini. Yang ngurus Cam Recorder. Kayaknya dia itu salah satu orang yang. Diceritanya kan dia dikutuk tuh. Dikutuk sama Tuhan gitu kan. Dikutuk sama Tuhan untuk jadi. Penjaga tempat ini temen-temen ya. Penjaga yang tempat CCTV ini. Kemudian ini nenek-nenek siapa dong. Ini nenek-nenek siapa dong. Nah aku juga bingung nih. Gue malah nyambung-nyambung gini. Nenek-nenek ini kan seorang anak. Yang gue cerita ya. Kemungkinan besar dia anak-anak yang ibunya mati. Terus dia udah sampai jadi nenek-nenek. Dan dia masih pengen ibunya bangkit. Kayaknya dia itu jadi ada kayak kontrak gitu. Untuk melakukan apa yang dilakukan sama si. Dia pengen ibunya dihidupkan kembali. Menurut gue sih gitu. Ya kan. Karena cuman dia yang ditunjukin gitu loh. Di scene ini. Yang kedua gak ditunjukin. Hantunya ceritanya mati tuh sama kita terbakar. Yang ketiga itu ceritanya dia sama anaknya. Hantunya. Cuman hantu yang pertama ini. Hantu yang pertama kan kita gak tau siapa. Hantunya kan ceritanya ibunya dia nih. Cuman karena si Cathy sempat ngomong. Hati-hati sama si nenek ini. Jadi kemungkinan besar kayaknya. Nenek ini tuh melakukan kerjasama sama si Yip. Atau mungkin Yip yang jadi nenek-nenek ini ya. Gak mungkin sih. Ini kayaknya nenek-nenek itu anak kecil itu yang pengen ibunya hidup kembali. Dia kayaknya ada kontrak sama si Yip. Tapi ini gamenya masih ada kontinunya. Jadi mungkin ceritanya bisa berubah lagi ke depannya. Tapi itulah kira-kira ya. Gambaran yang ada di otak gua. Tentang cerita dari game ini. Soalnya. Kalo si yang nenek-nenek ada kontrak. Kemungkinan yang kedua dan ketiga juga ada kontrak. Kalo kalian denger ya. Lihat nih. Yang kedua itu. Seorang perempuan meninggal. Si Ling. Yang penari opera. Bunuh diri. Karena dia jatuh cinta sama seorang pria. Kayaknya dia mau bangkitin prianya tapi gagal ya. Terus dia bunuh diri. Mungkin dia jadi hantu gendayangan. Oh. Masuk akal. Jadi yang pertama. Si nenek-nenek ini adalah anak kecil yang mau ibunya hidup kembali. Tapi. Dia gak bunuh diri. Dia masih bertahan sampai sekarang. Dia tuh kayak si Alok ceritanya ya. Kedua. Seorang ibu yang anaknya udah mati kayaknya ya. Kan anaknya. Eh. Pacarnya hilang. Siling. Siling. Pacarnya hilang. Mati kayaknya ya. Dia mau ngidupin pacarnya tapi gagal. Terus dia bunuh diri lah. Tapi ceritanya dia dibunuh sih. Disembelih gua gak tau sih. Dia disembelih siapa gak tau apalah. Yang ketiga. Oh berarti bener lah. Bentar gua tadi ya berarti ya. Oke oke. Oke temen-temen. Setelah gua mikir-mikir lagi ya. Lama nih gua mikir nih. Jalan ceritanya nih. Yang pertama itu gua simpulin. Adalah seorang anak. Nenek-nenek. Yang mau ibunya hidup kembali kayaknya ya. Dia ada kontrak dengan dead face. Jadi dia kerjasama sama dead face. Untuk bantuin dead face. Supaya ibunya bisa hidup kembali kayaknya. Pertama. Yang kedua. Yang kedua kan ceritanya dia mati terpotong-potong ya. Gua gak tau terpotong-potong karena jatuh dari apartemen atau gimana. Soalnya ada cerita dimana. Seorang wanita yang melakukan performance. Kemudian dia lompat dari apartemen. Dia mati dengan tersenyum. Ingat kan. Gua gak tau itu si Ling atau bukan. Kalaupun dia Ling. Berarti dia itu juga mau melakukan ritual yang sama dengan anak pertama. Cuma dia gagal. Entah kenapa dia gagal. Karena dia jatuh cinta sama seorang pria. Gak tau prianya itu bunuh diri. Terus dia mau ikut bunuh diri atau gimana. Gua gak tau. Kayaknya dia mau ngidupin prianya tapi gak berhasil. Terus dia bunuh diri. Mungkin ya. Yang ketiga. Ada seorang wanita yang bunuh diri dengan baju merah. Nah. Mungkin dia juga mau ngidupin anaknya yang satunya. Anaknya udah mati atau hilang gitu kan. Terus dia kayak. Melakukan ritual dan gagal. Jadi yang berhasil cuma nenek-nenek itu. Mungkin ceritanya gitu juga ya. Jadi buat kalian yang tau dan masuk akal. Menurut kalian ceritanya. Kalian bisa komen di bawah. Dan yang mau bantuin. Bikin ceritanya juga. Bisa komen di bawah. Karena gua udah jelasin semuanya dengan mulut gua. Semoga terhibur dengan video kali ini. Gua bakal lanjutin gameplay game yang berbeda. Game survival atau apapun. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye bye... Bye bye...